Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara menonaktifkan update pada Windows 10 ini bisa juga digunakan di Windows 7 maupun juga Windows 11 atau Windows yang terbaru caranya cukup mudah sekali dan nanti jika ingin mengembalikan semula tinggal di setting lagi ada dua cara yang pertama kita setting dulu di menu service jadi disini di search disini tinggal ditulis service ini sudah muncul services kemudian kita klik nah selanjutnya disini muncul menu service besarkan saja tinggal scroll ke bawah cari update Windows ya ini dia Windows update klik satu kali kemudian disini startup type nya disini manual ini dipilih tapi kalau sudah berubah ya tidak perlu dirubah lagi klik disable nah kemudian stop selanjutnya klik apply oke ini sudah disable walaupun disini keterangan running disable kita close langkah berikutnya masih di type here to search disini tulis regedit lalu di enter kemudian yes nah kemudian muncul ini menunya registry editor pilih hike local machine pilih segi nah kemudian pilih lagi di bawah sistem segitiga kemudian pilih control current control set ini segitiganya juga kemudian pilih service segitiganya nah nanti baru dicari folder disini wow surf ya dari huruf w nah kemudian ini wow surf tinggal klik foldernya warna kuning nah kemudian kita setting dulu di image part disini kali 2 kali selanjutnya kita kasih 1 angka 0 ya di belakang X huruf T disini ya nah harus pas disini di depan di depan huruf T di belakang titik rangka 0 oke ini sudah pas kemudian oke nah ini sudah masuk selanjutnya pilih 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 depend on surface pilih 2 kali disini juga tambahkan 1 angka 0 ya oke bukan kosong tapi angka 0 kosong baru oke oke kemudian kita tutup kemudian berhasil nanti kalau belum berhasil bisa disetting kembali lagi kita lihat dulu di surface apakah sudah disetting apa belum tadi di update window ya jadi di window update disini klik lagi nah disini sudah kelihatan ya ini sudah kita setting tadi disable kemudian ada angka 0 di belakang titik oke baik teman-teman semoga berhasil dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh